Intro Salam jumpa lagi para pemirsa di QTV pada program Public Interest Kali ini kita akan membahas tema Pendagang Bebas ASEAN-CINA atau China-ASEAN Free Trade Agreement Yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2010 Bagaimana kesiapan kita menghadapi pelaksanaan Pendagang Bebas ASEAN-CINA ini Dan apa saja peluang-peluang yang tercipta dan tantangan-tantangan yang kita hadapi Kita akan mendiskusikannya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio pada kesempatan ini Yang pertama adalah Bapak Beni Sutrisno Apa kabar Mas Beni? Baik Mas Pak Beni ini adalah pengusaha, pelaku usaha, dan wakil ketua umum KADIN Bidang perdagangan, distribusi, dan logistik Serta yang berikutnya adalah Dr. Syamsu Raharja Selamat datang Terima kasih Bung Syamsu Bung Syamsu adalah dosen di Pasca Sarjana Universitas Indonesia Dan juga Universitas Paramadina Serta seorang peneliti yang handal Karena saya sudah tahu lama sepak terjangnya Banyak meneliti di bidang perdagangan internasional Nah pertama kali saya ingin bertanya kepada Bung Syamsu Apa sebetulnya sosok dari ASEAN-China Free Trade Agreement ini Karena banyak sekali simpang siur ya Seolah-olah ini kiamat atau bencana dan harus diapakan begitu Supaya tahu persis kita silahkan digambarkan lah secara umum tentang substansi dari perjanjian ini Dan apa bedanya misalnya dengan Afta, ASEAN-Afta Terima kasih Mas Faisal Memang ini menjadi isu yang seolah-olah tiba-tiba ya Saya agak garis bawahi mungkin seolah-olah Karena memang perjanjian ini sebetulnya awalnya sudah didiskusikan Sejak awal tahun 2000 Mungkin sejak zaman Ibu Megawati dan sebagainya ASEAN dan Cina sepakat untuk membentuk katakanlah Pernikahan ini ya, perdagangan ini kalau kita bisa ibaratkan Itu setelah kedua katakanlah perekonomian besar ini Asia Tenggara dan Cina melihat bahwa Kedepan integritas regional ini akan semakin penting Pemicunya yang Pak Faisal tahu, Pak Benny juga tahu adalah Regional Production Network Dimana Asia Tenggara dan Cina itu menjadi platform produksi bersama Untuk nanti produksinya dijual ke negara-negara pasar Seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa Nah, mereka ke arah sana melihat gejala tersebut Ingin memformalkan suatu proses yang sudah memang berjalan Di atas kertas menjadi suatu perjanjian Dan kalau kita lihat memang item-item yang memang sangat agresif penurunan tarifnya adalah Sebagian memang bahan baku Karena itu ide dari bahwa kita memperkuat kerjasama antara Asia Tenggara dengan Cina Menjadi suatu platform produksi yang besar Dan juga bisa untuk suatu pasar juga untuk yang besar Tapi nggak hanya berhenti di perdagangan Mas Faisal Sebetulnya juga yang dikejar adalah investasi Bahwa diharapkan dengan adanya ASEAN-Cina Daya saing secara regional akan meningkat Sehingga mengundang investasi Dan juga nggak hanya dari kawasan Tapi juga dari Eropa dan Amerika Yang menginginkan relokasi ke tempat-tempat produksi Yang mendatangkan biaya yang lebih murah Nah, namun dalam berjalan dengan waktu Sepertinya ada beberapa masalah yang terutama dari Indonesia Yang kalau saya amati dari pemberitaan di surat kabar Itu concern dari beberapa pelaku usaha Untuk produk-produk tertentu Di hulu atau hilir kebanyakan Di produk jadi Di hilir ya Dan ada juga di produk bahan baku Ini mungkin nanti kita bisa bahas Yang sangat concern terhadap banyak banjirnya Produk Cina yang akan berdampak negatif terhadap usaha mereka Tapi Kalau boleh saya katakan lagi Ini yang tadi saya bilang seolah-olah Bahwa padahal proses penurunan tarif ini Sudah berlangsung bertahap Sejak perjanjian ini ditandatangani tahun 2005 Bahkan setahun Sebelum perjanjian formal itu Tahun 2004 Para menteri sepakat untuk mempercepat eksekusi FTA dengan China ini Dengan apa yang disebut program early harvest Khususnya di produk-produk pertanian Nah Waktu itu Banyak negara menyambut gembira Thailand Terutama Karena mereka bisa Mengekspor katakanlah Buah-buahan eksotis tropik gitu ke Cina Dan kita juga Tapi Saya juga Mungkin Pak Benny nanti lebih tahu Saya juga Nggak tahu kenapa persisnya Karena Ada beberapa produk yang Indonesia itu Tidak diuntungkan Untuk produk yang sama Thailand itu bisa mendapatkan Tarif yang lebih rendah Dibandingkan Indonesia Itu hanya dari produk-produk pertanian Di dalam Di dalam perjanjian yang sama Dengan-dengan China Nanti juga Kayaknya juga Kalau mungkin kita lihat beberapa item yang lebih detail Dalam perjanjian itu juga ada juga item Dimana Cina mengenakan tarif lebih tinggi terhadap produk kita Padahal produk yang sama Dan Thailand mendapatkan Tarif yang lebih rendah Mungkin ini juga ada Masalah dalam proses negosiasinya Karena waktu itu Karena ini mungkin Buat Indonesia ini adalah FTA yang kedua yang kita lakukan Setelah dengan ASEAN ASEAN China Waktu itu ASEAN Dengan Jepang Jadi mungkin learning Proses pembelajarannya masih Tabrak sana Kalau Thailand dengan Amerika Sudah kalau tidak salah ya Macet Macet Kalau Pak Benny Lihat ini Tadi Awalnya adalah Gagasannya adalah Bahan baku Lebih bebas Parten komponen juga Maksudnya Sehingga nanti ada Regional production network Kemudian baru Lambat laun Ke Hilirnya Nah Thailand Tadi dapat Perlakuan lebih bagus Dari Indonesia Kemudian Juga di dalam Perjanjian ini Kalau tidak salah kan Ada normal track 1 Normal track 2 Sensitive list Dan highly sensitive list Nah penentuan itu Sejauh Dunia usaha ketahui Itu Nyambung tidak sih Dengan kesiapan Industri itu sendiri Sebenarnya sih Tujuan daripada Free trade kan Di samping Ada common interest Untuk production Juga untuk Market Market betul Karnanya ASEAN Ambil separuh Penduduknya Cina Itu kalau di kebunungan Cina Besar sekali Betul Cuma persoalannya kan Adalah Di dalam berunding Itu kan ada Kamar yang Dikatakan oleh Pasang itu tadi Early harvest Itu normal track 1 Lalu ada Normal track 2 Lalu sensitive Tadi kan ada Kamar-kamarnya Betul Nah mengisi HS nomor berapa Di kamar-kamar itu Yang gak nyambung Antara perunding Dalam hal ini Departin perdangan Dengan pelaku Karena kalau kita Nyambung Mestinya 2010 ini Normal track 2 Kita gak Kaget lagi Artinya gak ada yang Yang complaining Tentu Complain ini tidak hanya hilir Mungkin saya koreksi Alehulu juga yang complain Saya seperti kita Deteksi Kita senang Kita bisa dapat bahan baku Lebih murah Kalau ini dibuka Tapi industri tekstil yang hulu Yang bikin fiber Dia pasti Akan kesulitan Karena Industri Cina Dalam industri itu Selalu Membuat satu skala Skala ekonomi Akan membesar Sementara disini Masih belum bisa membesar Nah Jadi tidak hanya di hilir Aja yang complain Dulu juga ada yang complain Seperti Propilin Etilin Akan complain Tapi Industri kemasan Akan senang Karena lebih murah Jadi Ini Yang seperti-seperti Ini Kita belum pernah Menyiapkan dari awal Antara juru runding Dan yang dirundingkan Satu Jadi juru runding Berdasarkan apa Berundingnya Terima kasih